Intro Assalamualaikum Ada pasamu nya Saya pengen magang ke Jepang nih Pengen pertanian pak Gak terima pak Tapi saya pengen belajar pertanian pak Gimana pak Bisa dijelasin Saratnya apa aja ya Untuk syaratnya Tadi kan bapak bilang Bapak usianya kan 42 Berarti itu kan Gak bisa gitu Gak masuk Disini aja kan usia itu Dari 18 sampai 28 tahun Yaudah lah gak apa-apa Barangkali buat ini Adik saya Iya Barangkali buat saudara ya Ini kan bisa dilihat ya pak ya Dari tinggi badan Kalau laki-laki itu harus 160 cm Untuk perempuan itu minimal 150 cm Terus tidak ada bekas penyakit Atau tato atau di tindik Maksudnya bekas penyakit itu pak Mohon maaf Kayak TBC Atau penyakit mendular Atau penyakit keturunan Seperti jantung Diabetes Iya itu gak bisa Kemudian juga Yang tidak buta warna itu Misalkan buta warna itu tidak bisa gitu pak Harus tidak buta warna gitu ya pak ya Nanti juga kita ada tesnya Tes warna Dari mata juga pak gak boleh minus gitu Maksimal minusnya itu 0,755 Itu untuk mata ya pak ya Kemudian Harus membawa dokumen Nanti Minimal untuk pendidikannya sendiri pak Minimal itu SMA SMA Untuk dokumennya itu nanti dibawa KTP, KK, Akte Kemudian ijazahnya dari SD, SMP, SMA Oh semua dari SD juga harus ya pak Emang ketentuannya seperti itu sih pak Terus kalau misalkan bapaknya punya pengalaman kerja nih Misalkan kayak saudaranya Misalkan sebelum daftar ke sini itu kerja dulu Nah itu kan biasanya kan ada Ini ya kan pak Pak klaring gitu Dari perusahaan gitu Nanti dibawa aja pak Untuk dokumen pendukungnya Gitu Nah disini untuk jobnya itu pak Ada macem-macem ya Pertama itu Ada job di bidang otomotif Perusahaannya juga perusahaan munafit ya pak ya Kemudian di elektronik Pabrik elektronik Terus ada di pengolahan makanan juga ada Kemudian di bidang perikanan juga ada Pertanakan juga ada Dan pertanian juga ada Pertanian ya Nah kalau untuk pertanian itu Keuntungannya sendiri Dari yang tadi saya jelaskan itu Untuk jumjumnya itu Kriteria dan keuntungannya kan ada Masing-masing ada plus minusnya gitu ya pak ya Nah untuk pertanian Bapak kan mau taunya Tentang pertanian ya pak ya Saya orang desa mbak saya denger-dengar itu kan Jepang kan bagus gitu Iya Saya pengen belajar disana itu Hasil dari belajar disana itu pengen saya praktekin di desa saya Biar maju ya pak ya Biar maju gitu mbak saya itu Biar mendidik masyarakat gitu Iya saya harapan kesana Iya bener pak bener Jadi untuk pertanian sendiri pak Di Jepang itu ada pertanian di bidang sayuran ya pak ya Untuk sayurannya juga ada di sawi gitu terus kayak di pertanian di melon gitu ya pak ya Nah disana itu modern pak pertaniannya Jadi di dalam gedung gitu kayak di ruangan gitu pak Di dalam gedung ya? Iya Di ruangan gitu untuk pertaniannya itu Dan alat-alatnya juga canggih ya pak ya Tapi nanti kan ada Iya sih saya juga pernah lihat di YouTube tuh mbak Terus Motong padi aja udah pakai mesin gitu Sudah masuk ke kantor gitu Kayaknya enak banget Iya disana itu praktis Nah nanti untuk Kayak tanamannya sendiri pak Nanti kan diajarin gitu disana tuh Kayak cara pengolahannya Gimana ini biar hasilnya bagus gitu Nanti juga disana ada tekniknya gitu Terus ya dikasih inilah pak ilmunya gitu Jadi pas nanti bapak pulang dari Jepang itu Selain bapak membawa uang Bapak juga mendapatkan ilmu Biar diterapkan di wilayah bapak Apalagi yang modern itu biasanya itu jamur Budidaya jamur ada Budidaya jamur Terus kayak dari buah-buahan segala macamnya juga ada Biar hasilnya super tuh gimana gitu Kayak gitu Ada yang lagi pak yang mau ditanyakan? Iya iya padahal saya tuh pengen banget Iya sayangnya pak ya umurnya Soal dia Baiklah pak mungkin Ya mungkin nanti barangkali buat Saudara atau tetangga saya yang pengen ke Jepang ya Ini dimana ya alamatnya PK Saiku nih mbak Lengkapnya nih Alamat lengkapnya itu pak di Ini apa di daerah pekandangan 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 Jaya Jadi nanti patokannya itu Tinggal searching aja pak di google maps Apa ya LPK Saiku Nanti juga muncul gitu di peta Atau jalan KUD Blok Pegaden Timur Kayak gitu Atau nanti bisa hubungin nomor telepon Oh iya 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 Kan ada apa ya Nanti tinggal tanya-tanya aja barangkali ini kurang jelas Kalau nanti bisa WA Iya 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 Terima kasih mbak ya Ada yang ada lagi pak? Yang silahkan lagi Barangkali Iya Kalau untuk pertanian Kayak gitu pak Jadi intinya Barangkali ada saudaranya bapak atau tetangga Atau siapa ya Untuk kriterianya tinggal kasih aja pak Brosurnya gitu Yaudah pak terima kasih banyak yang bayar pas informasinya Terima kasih Terima kasih mbak Iya Ini saya bawa yang bayi tusungnya ya Iya bawa aja pak Terima kasih Terima kasih